Mirsa sudah sepekan banjir menerjang sebagian wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga memilih bertahan di rumahnya meski terendam banjir dan saat ini mulai terserang penyakit. Pengungsian terdampak banjir didominasi oleh anak-anak lansia dan ibu hamil. Sementara sebagian warga lagi memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Pemerintah kota Palangkaraya melakukan pemantauan dan pendataan warga yang terdampak banjir. Sekaligus melaksanakan pembagian bantuan bahan makanan dan pelayanan kesehatan untuk warga terdampak banjir di 18 kelurahan di kota Palangkaraya. Kondisi banjir di kota Palangkaraya sampai hari ini berkuat. Ada terjadi peningkatan di beberapa daerah terutama di Rungan, sungai Rungan itu di berapa kota Tahai dengan di Marang. Itu ada di Marang bertahan, di Jumbang Tahai juga malah ada penurunan. Namun beberapa daerah lain seperti Sebangau dan Kahayan masih ada peningkatan. Ya untuk mengetahui update terkini terkait kondisi korban banjir di Palangkaraya, kita sudah bergabung dengan kontributor BTV Andre Faisal. Selamat malam Andre Faisal. Nah bisa Anda jelaskan, ini kan sepekan sudah ini banjir menerjang kota Palangkaraya. Saat ini pengungsi mulai terserang penyakit. Nah apa bantuan yang paling dibutuhkan untuk korban banjir saat ini dari pantauan Anda? POSPO pengungsian banjir yang ada di wilayah Kelurahan Langkai. Dimana saat ini para pengungsi sudah mulai berdatangan yang wilayah rumahnya itu terendam banjir. Berdasarkan laporan yang saya terima, saat ini jumlah pengungsi yang ada di POSPO Kelurahan Langkai, yaitu tepatnya di SDN 1 Langkai. Dimana gedung sekolah ini selama beberapa hari ini telah dijadikan sebagai POSPO sekaligus tempat penampungan para warga yang terdampak banjir. Dari hasil penelusuran saya malam ini tadi kepada warga yang terdampak banjir, saat ini mereka untuk dari segi pelayanan kesehatannya itu mereka sudah mendapatkan. Itu seperti pemeriksaan intensi pengajaran kesehatan dan sebagainya. Cuma berdasarkan pengakuan dari warga yang terdampak banjir yang saat ini mengungsi di POSPO pengungsian di Kelurahan Langkai, itu mereka membutuhkan berupa kebutuhan bayi, kemudian perlengkapan wanita seperti pembalut dan sebagainya. Nah itu yang saya dapatkan informasi dari warga yang terdampak banjir yang sedang mengungsi di POSPO pengungsian di Kelurahan Langkai, Rolando. Andre, jika saya melihat begitu ya dari kamera Anda, ini di belakang Anda cukup banyak pengungsi begitu yang rata-rata itu ibu-ibu dan juga anak-anak seperti itu, bahkan bayi. Mungkin Anda bisa jelaskan seperti apa kondisi mereka saat ini di belakang Anda, apakah mereka juga terserang penyakit sejauh ini dan ada berapa banyak mereka saat ini yang di tempat pengungsian, tempat Anda melaporkan saat ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan tadi, jumlah pengungsi yang ada di POSPO pengungsian di Kelurahan Langkai, itu saat ini ada lebih dari 100 orang, di mana mereka datang ke sini setelah rumah mereka itu sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Jadi mayoritas para pengungsi yang ada di POSPO pengungsian di Kelurahan Langkai ini, itu rata-rata anak-anak, lansia, dan ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Begitu Rolando. Andre, lalu bagaimana status tanggap darurat saat ini? Ustaz, status tanggap darurat di wilayah Tapelangkaraya, yaitu masih berlaku selama 7 hari sejak tanggal 7 kemarin. Itu status tanggap darurat di Baralukukat sampai tanggal 13 nanti, di mana kondisi banjir saat ini berdasarkan informasi dari Badan Penanggulungan Bencana Tapelangkaraya, bahwa titik banjir sebagian memang ada yang menurun, atau seperti yang dikatakan oleh BPD Kota Tapelangkaraya, kondisinya saat ini plukulaktif, di mana sebagian wilayah itu sudah ada penurunan debit air. Namun, di sebagian lain itu ada peningkatan debit air, karena wilayah Kota Tapelangkaraya ini, itu ada 3 aliran sungai. Yang pertama, Sungai Rungan, Sungai Kahayan, dan Sungai Sebangau. Nah, untuk penurunan debit air, itu ada di aliran Sungai Rungan. Sementara untuk di aliran Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau, sampai hari ini terjadi peningkatan. Begitu Rolando. Baik, terima kasih Andre atas laporan Anda. Kita tentu berharap banjir di sana segera selesai seperti itu, sehingga warga bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti sediakala. Terima kasih Andre Faisal, kontributor BTV melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan, Atengah. Selamat malam dan salam sehat selalu.